Cucu disutuh Cucunya kuri Cucunya biar gak basi ditaruh di kulkas Oke ketawa lho Yorobu nangyonghaseyo Nangyonghaseyo 저는 Cucunya biar gak basi 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 selamat menikmati selatan ke jakarta utara setengah jam dibilang setengah hari mabok lu kayak berbiku malah santet biasa 5 menit dari WTC ke karbela ini berasal setengah hari guys dia halu kayak berbiku malah santet kita lagi berada di merkjur, grand merkjur kemayoran hotel tentunya kita akan hotel tour nah hotelnya mewah sih jadi kesan pertama ketika masuk tuh mewah banget seperti apa untuk hotelnya yuk ikutin terus kita jalan-jalan see you hi guys jadi kita lagi mau check-in ini aku lagi di check-in counter ntar ambil dompet buat bayar berapa mas permalamnya? nometnya gede tapi gak ada isinya cuma tebal doang isinya 2000an manager carry judulnya ibu ida ibu ida untuk satu malamnya dari wicu.com 1.80.000 oke ada open cup-nya juga? langsung saya sell aja boleh jadi bar-nya di open? ada di kulkasnya ya ada kulkasnya ya ada kulkasnya jadi ntar bisa taruh cucu disitu cucunya biar gak basi ditaruh di kulkas oke ketawa loh aku mau peluk gimana nih aku mau peluk bukan kamu peluk yang itu keren merkur Jakarta Kemayoran adalah hotel bintang lima di Jakarta terletak di Kemayoran Jakarta Pusat lokasi hotel juga dekat dengan G-Expo dan Ancol kesan pertama memasuki hotel ini adalah sebuah hotel yang mewah hotel bintang lima yang sangat bersih selalu ramai pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rasanya pengen nabok pakai dompet gua yang tebel ini ini lidahnya keselio mbak kebanyakan makan keju pas breakfast dia oke oke so sakit jiwa selamat datang di tipe kamar deluxe king size selamat menikmati 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 hotel memiliki beberapa tipe kamar seperti tipe kamar superior double atau twin dengan harga 1,2 juta rupiah tipe kamar deluxe dengan harga 1,4 juta dan tipe kamar klasik dengan harga 1,6 juta rupiah per malamnya harga bisa berubah setiap saat ya selamat menikmati ini hotelnya bagus banget sih kamarnya luas jadi untuk bednya pun meskipun satu bed besar gini kamu bisa tidur gak hanya 2 orang bisa 3 orang dan disana ada sofa bed misalkan berempat bagi yang bayarnya paling sedikit itu bisa tidur di sofa ya jadi gak perlu khawatir untuk nambah ekstra bed bisa tidur di meja juga bisa tidur di meja di kantar di rumahnya juga masih bisa cukup 4 orang yang gelap di kamar itu ya ya jadi kalau misalkan dari rumah ya mau bawa tiker atau kasur lantai bisa banget loh kayak orang mudik aja kita emang kamarnya leluasa terutama kamar mandinya itu luas banget jadi serem gak sih kalau nginep sendirian aku sih enggak kalau aku yang penting shower karena aku gak suka pakai bathhouse jadi ini untuk kamar mandinya overall is good dan untuk harganya juga lumayan m karena 1 juta ke atas per malangnya yuk kita lihat yang lainnya ciao ciao harga kamarku sudah termasuk sarapan dan disinilah restorannya hmm sedap banget jadi berbagai jenis makanan ada disini dan jamu tradisional menu sarapan sangat lengkap sekali menu sarapan sangat lengkap sekali mulai dari makanan internasional hingga makanan tradisional selamat pagi netizen Indonesia halo my subscriber subscribe ini fans tadi yang muncul gak sengaja salah satu fans so morning breakfast aku tuh tidurin gitu aku banget yang pengenal Ella pas lagi mangap pop ni Ella pas lagi mangap pop jadi kita lagi breakfast kalau aku breakfast simple kali ini lagi males makan nasi no rice i have a pancake here and this one really no rice because i have like potato beans and with omelette and also with sosis sosis breakfast yang gak terlalu simple sih tapi porsinya banyak yuk 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 mari kita makan dan yuk dan yuk yang dan yuk dan and yang yang ya telah menonton vlognya Merina fantasia bersama friends hei milia Bye Dan jangan lupa like, subscribe Hidupin loncengnya Supaya selalu dapet notifikasi Kalau Mbak Ida punya video Lonceng, sekolahan kali Oh iya, kemudian tahun 90 Maksudnya namanya lonceng Oke Oke deh, so see you next time Bye bye